Seperti biasa kita ngacak-ngacak yang belanja, seperti biasa kita ngacak-ngacak yang udah pada jualan disini, kita akan tanya-tanya harga-harga esennya semua. Seperti ini, ini dia dagang sosin disini, beli disini, jual disini, enak banget gak pake ongkos sih bang? Dagang disini, beli disini, gak pake ongkos mobil ya? Jual disini juga. Jual disini juga. Berapa beli sosin sekarang? 25. Kita lanjut. 25. Ini orang beli apa ini? Bang, lu dagang apa bang? Labu siam. Berapa belinya bang? Labu siam bang? Wih, 4.000. Si maha bang. Yang 5.000 itu bang siang. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kandisi Jagad yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar Induki Bitung. Ini ya, sekali lagi yang belum syukur-syukur karena syukur-syukur gratis. Masih terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman yang membutuhkannya. Jangan di skip videonya ya, karena di malam hari ini banyak sekali yang viral. Yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai. Ini salah satu tomat GH ya. Untuk tomat di malam hari ini sangat viral. Sampai di harga Rp17.000 caranya ya. Sebenarnya banter itu cuma ngeluarin Rp14.000 ya. Tapi yang untungnya banyak sekarang ini dicenteng. Karena tomat udah habis ke centeng semua. Di harga Rp14.000. Jualnya ini salah satu centeng di depan kita, ini nggak jualan sampai Rp17.000. Itu tomat GH ya. Tomat yang paling cantik. Kalau tomat B-nya aja tadi nggak jual sampai Rp10.000. Tomat B. Tomat yang kecil, yang kecil. Ada tomat yang agak kecilan sedikit dari GH. Saya sendiri tadi punya. Itu saya jual yang kali Rp15.000 ya. Saya jual sendiri. Paling ntar saya nota Rp12.000 lah. Saya nota orang-orang saya bilangnya tomat lakunya Rp12.000. Saya nggak tahunya di sini. Malahnya mahal. Jual Rp15.000 ya. Akhirnya. Ya nota Rp12.000. Lumayan. Untung saya Rp3.000. Aduh. Tomat saya mau peti-nya kecil. Pakai kardus. Tomat saya mau. Nggak pakai peti kayak gini nih. Langsung aja di sebelahnya ini ada salah satu. Warto ya. Warto harganya belum lagi. Belum ada peningkatan. Masih berada di posisi kedudukan Rp60.000. Dan dusanya masih ada di posisi Rp8.000. Rp80.000. Dengan berat bersih 10 kakek. Nah ini di sebelahnya ada tomat yang agak kecil nih. Ini nah ini kan agak kecil nih ya. Ini 15 kabu ini tomat kayak gini. Kecil padahal ini tomat. Sukses buat tomat di malam hari ini. Viral. Ya langsung lanjut aja kita bicarakan ya. Langsung lanjut kita bicarakan salah satu timun bandana ini. Timun bandana harga jual ya di malam hari ini. Cuma di angka Rp7.000 ya. Itu paling cantik. Kalau kurang cantik di bawah paling dangka Rp5.000an. Dan untuk timun yang biasanya pun itu sama ya. Lagi viral. Sampai Rp7.000 ya. Nah timun bandana di kantongin seperti ini. Udah buat siap di ecer. Yang cantik Rp7.000 saja ya. Dan untuk kacang di malam hari ini. Harga yang tercantik kacang itu masih bertahan di angka Rp10.000 ya. Rp10.000 untuk kacang yang paling cantik seperti ini. Yang bisa dipilih ya. Seperti biasa kita ngacak-ngacak yang belanja. Seperti biasa kita ngacak-ngacak yang udah pada jualan di sini. Kita akan tanya-tanya harga-harga istrinya semua. Seperti ini. Ini dia dagang sosin di sini. Beli di sini. Jual di sini. Enak banget nggak pakai ongkos sih bang. Dagang di sini. Beli di sini. Nggak pakai ongkos mobil ya. Jual di sini juga. Jual di sini juga. Berapa om di sosin sekarang? Rp25. Rp25. Ini sosin yang jelek apa yang bagus? Super ini. Emang murah? Lagi murah. Lagi murah. Nanti jual apa bro? Boceng. Boceng. Awas ya. Jual Rp6.000 doang melain ibu-ibu lagi loh. Ibu-ibu pada nonton loh. Lu beli 2 setengah. Untung banyak kot katanya. Kemarin mau kecebak bos. Sama ibu-ibu yang beli. Aduh. Yang mana aja ada kecebak. Yaudah sip. Yang penting untungnya banyak aja. Amin. Lanjut. Kita mau ngacak-ngacak lagi. Yang jualan. Jualan. Halo bos. Dalam di sini. Suruh Rp75.000 doang ternyata. 10.000 doangnya jadi ambil. Udah lama kita lagi nanya-nanya. Ini wortel beras lagi. Yang kantongan jual berapa? Angel bos. Rp70.000 doang. Rp70.000 doang. Yang kantongan itu? Kantongan. Yang dusan? Dusan cepe. Dusan cepe lagi. Berarti naik lagi dong ya. Naik lagi. Sukses terus. Untung memakain banyak dan salam sukses. Buat petani wortel. Beras lagi. Oke siap. Siap. Oke. Kita lanjut. Ngacak-ngacak ini orang. Beli apa ini? Bang. Lu dagang apa bang? Labu siam. Berapa belinya bang? Labu siam bang? Wih. 4.000. Siang 5.000 itu bang siang. Malam memurah ya? Oke. Yang penting untuk membayang aja bosku. Siap. Makasih. Aduh. Yang belanja harus kita tanya-tanya semua. Kalau udah kagak jawab. Kita ubar-ubar. Ya ialah ini bocah. Wagi ini udah pada tidur. Wuh. Wala. Mana tangan aku ada blok. Lanjut ini salah satu oyong dengan harga jual masih standar di angka Rp8.000. Dan itu salah satu tereng porten dengan harga jual Rp9.000. Dan untuk tereng merahnya masih standar di angka Rp9.000. Dan untuk pareh harga masih imbang di angka Rp7.000 saja ya. Pareh saya masih ada tuh. Dan untuk tereng bulat apel gak ada ya. Harganya Rp9.000. Tereng bulat kupang gak ada juga Rp9.000 juga. Yang banyak tereng gelatik. Harganya masih di angka Rp7.000 sampai Rp6.000. Seperti biasa ini selalu saya katakan untuk kentang ya masih tetap bertahan harga gak goyang. Bandung Rp10.000. Ada juga yang Rp9.000. Dieng masih standar di angka Rp12.000 sampai Rp12.500. Dan untuk kolmedan sekarang harga jualan di angka Rp165.000 rupiah saja ya. Untuk lebih jelas nanti kita tanya yang belanjang kolmedan. Dengan berat bersih Rp20.000. KC. Bocah ngapain tuh ya. Bocah ngapain tuh ya. Udah. Buset ya bong. Dari panggul nih. Ini harga jagung sekarang cuman di angka Rp4.000. Jagung banyak ini hari jagung. Wah langsung naik ke mobil. Ini ada salah satu sampo. Ini harga jual masih bertahan di angka Rp6.000. Dan sosial sekarang agak ngat lop. Udah dijual ada yang Rp2.500. Ada yang Rp4.000. Rp10.000 saja ya. Dan untuk tadi di tomat kita udah bacakan seperti ini tomatnya. Ini harga tomat ini berbeda-beda ya. Yang ini Rp14.000. Ini penampakan salah tahan satu timun bandana ya. Saya sengaja sampai malam ya. Ini cuma ngejual di angka. Ah dia belinya ya. Belinya ini Rp7.000. Tandana. R itu cabai keriting. Berapa om di cabai keriting Rp3.000? Waduh. Cabai keriting Rp3.000. Katanya viral cabai keriting ya. Pacang, boncis. Pacang ini harga masih di angka Rp12.000. Dan boncis masih sekarang harganya cuma di angka Rp8.000 ya. Di malam hari ini agak kendor. Untuk boncis. Dan ini salah satu jengkol ya. Dengan harga jual masih Rp35.000. Dan untuk jengkol kulitnya harganya masih berada di Rp10.000. Dan untuk asem masih berada di posisi Rp10.000. Dan meninjau masih di angka Rp13.000 saja. Seperti ini ya. Doan bawang dan seledri. Harganya sama-sama lagi murah nih. Untuk doan bawang Rp10.000 dan seledri-nya sekarang cuma di angka Rp10.000 di malam hari ini ya. Ya lanjut kita bicarakan di awal cabai hijau TW dengan harga jual di angka Rp25.000 ya. Dan untuk CMP cabai merah besarnya yang Cili masih bertahan di angka Rp70.000. Dan CMP biasa harga di angka Rp60.000 saja ya. Dan untuk ini rawit putih harganya sekarang di angka Rp45.000 untuk rawit putih yang tercantik ya. Nah itu salah satu cabai caplak dengan harga jual masih Rp65.000. Cabai caplak yang paling cantik ya. Dan ini salah satu ori. Ini ori nih. Nah ini perentol biasa. Ini ori juga ya. Dan itu cabai keriting hijau dengan harga jual sekarang keriting hijau masih ada di posisi kedudukan Rp30.000 untuk keriting hijau ya. Dan langsung aja CMK cabai merah keriting ya. Udah ditumpuk seperti ini. Cabai merah keriting sekarang harga jual. Di malam hari ini cuma di angka Rp65.000. Kalau TKX masih bertahan di angka Rp70.000. Karena suasana pasar di malam hari ini agak sepi ya. Untuk CMK cabai merah keriting dan untuk cabai hijau, cabai tewe, caplak, cabai rawit putih. Udah semua sekarang kita bahas masalah ori. Ori harga jual tadi emang bener. Saya siang ngejual eceran Rp5.000-Rp5.000 itu di Rp95.000 untuk ori. Dan untuk perentola tadi siang saya ngejual di angka Rp90.000 ya. Untuk perentola. Tapi di malam hari ini sepertinya nggak mampu. Harga ori di malam hari ini tawarannya di angka Rp80.000-Rp85.000. Bahkan saya jual di angka Rp85.000 untuk ori saya sosor ya. Rp85.000 untuk ori. Dan untuk perentola udah ada yang ngejual Rp80.000 ya untuk perentola. Yang saya bacakan Rp85.000 ini ori sekitaran jam 12 malam. Ini saya bacakan ori di angka Rp85.000 saya ngecer Rp5.000-Rp5.000 ya untuk ori. Dan untuk perentola pun saya jual di angka Rp80.000 itu eceran Rp5.000-Rp5.000. Oh iya untuk dunia perorian percaya BRM. Seandainya ada yang kurang bagus sedikit paling selisih antara Rp1.000 dan Rp2.000 ya. Misalkan muntilan ataupun borga. Paling selisih antara Rp2.000 dan Rp3.000. Lanjut kita menuju harga sayuran yang lainnya. Di tanam selada keriting di mobil dan brokoli di mobil. Kembangkol di mobil juga gak ada gampang aja saya sebutin. Betiga-tiga dia ini bertemanan. Nah untuk selada keriting masih Rp22.000 dan untuk brokoli ini masih di angka Rp22.000 dan ini kembangkol harga karungannya itu harganya sekarang di angka Rp7.000 walaupun di malam hari ini ya. Dan untuk pakcaynya masih standar di angka Rp6.000 ya pakcay ada di depan sana ada musik saya gak mau sorot. Buset kehabisan bawang. Bawang udah habis. Aduh. Baru nyampe kehabisan bawang. Bawang lakunya masih anggar ya. Masih di angka Rp45.000, Rp55.000 dan Rp50.000. Bang gimana? Sekarang ada penaikan jagung bang? Rp5.000. Berapa? Maren kan Rp55.000 katanya. Rp45.000 yang belanja kosong. Oh Rp45.000 ya. Yang belanja kosong yang masuk agak banyak ya. Oke lah. Yang penting. Untungnya biar banyak bosku. Oke. Sip. Makasih. Dikupasin tuh. Sekarang belinya Rp45.000. Lalu jalan terus gitu lah. Jalan tempat becek-becek. Di depan ada kejauhan. Terlihat ya salah satu engkol dari daerah Garut ini udah dikupas ya. Ini harga jual engkol dari Garut ini cuma diangkat Rp8.000 ya. Untuk engkol medana masih bertahan diangkat Rp16.000. Aduh. Ya saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar induksi pitung ini ya. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya. Di umur akan rezekinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita kembali lagi di video besok siang ya. Di video yang mungkin semakin viral ya. Salam sukses aja buat seluruh petani Indonesia. Salam sukses aja buat seluruh petagang Indonesia. Salam sukses aja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax